Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Selamat petang tuan-tuan dan perempuan yang amat dihormati Selamat datang ke channel Vels Lifestyle Terima kasih kerana masih bersama di dalam channel ini Saudara-saudara yang amat dihormati Tuan-tuan dan perempuan yang saya amat kasihi semua Terima kasih kepada anda semua yang masih setia Dan kali ini kita mendengar lagi Berkaitan dengan nama Tunduk Tun Mahathir Sebelum ini SPRM ada menyebut Anak Tun Mahathir yaitu dua anak bekas Perdana Menteri Mirzan dan Mokhzani Mahathir yang diminta untuk mengisytihar aset Mengisytiharkan arta Dan pengakuan daripada Mugris Mahathir sebelum ini yang menyatakan Bahawa ayahandanya disiasat Dan yang tergini saudara-saudara yang saya nak kongsikan kepada anda Rupanya ini berlaku kepada Mahathir Di usia Tunduk Tun Mahathir yang menghampiri 100 tahun Akhirnya ini kejutan baru untuk Mahathir Isytihar harta Tun M antara individu yang disiasat SPRM Nah adakah ini permulaannya kepada cerita bekas PM ini bakal masuk penjara Nah itu menjadi persoalannya lah Ketua Peseru Jaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Tan Sri Azam Baki Berkata Bekas PM Tunduk Tun Mahathir adalah Antara individu yang disiasat Berhubung Isu pengisytiharan harta Ketua Peseru Jaya SPRM berkata Ekoran penyiasatan itu Kedua-dua anaknya juga telah diberi notis Untuk mengisytiharkan harta Dalam tempoh yang dinyatakan Dalam notis di bawah Seksyen 36 Akta SPRM 2009 Saya tidak berhasrat Untuk memperincikan lagi maklumat Lanjut berhubung kes itu Tentang apa kesalahan yang dilakukan Kesemua mereka Biarkan SPRM meneruskan Siasatan terlebih dahulu Sehingga saya fikirkan Satu masa yang sesuai Untuk kita nyatakan Hasil dapatan kes siasatan berkenaan katanya Beliau berkata Demikian kepada pemberita Selepas merasmikan Pejabat SPRM Cawangan Gua Musang Yang baru di tingkat 1 Bangunan Persekutuan Daerah pada Kamis Pada 18 Januari Lepas SPRM meminta Kedua-dua anak Dr. Mahadir Mirzan dan Mokzani Mengisytiharkan segala aset Alih dan tidak alih Yang berada dalam pegangan Sama ada di dalam atau di luar negara Dalam Tempo 30 hari Tarik notis Mokzani disiasat mengikut akta SPRM 2009 Dan akta pencegahan pengubahan uang haram Pencegahan pembiayaan keganasan Dan hasil daripada aktiviti haram Sementara itu Diminta mengulas Mengenai siasatan Kes menantu bekas PM Tan Sri Muhyiddin Azam berkata Ada petunjuk baru Menunjukkan Datuk Seri Muhammad Adlan Berbelanja Menggunakan Card kredit Di luar negara Di dalam perkongsian ini SPRM Ketua SPRM Tan Sri Azam Baki Membuat satu pendedahan Berkaitan bekas PM Mahathir dan juga Muhyiddin Yassin Disini menyebut Mengenai siasatan kes menantu Tan Sri Muhyiddin Yassin Hasil pemantauan SPRM Muhammad Adlan Ada menggunakan Card kreditnya Dan berbelanja Di beberapa buah negara Nah ini artikel Daripada Estra Oani Apa komen anda? Pertanyaan apapun Adakah ini Satu episode Bermulanya Penangkapan Kepada Kroni Mahathir Dan juga Bekas menantu Muhyiddin Yassin Itu menjadi persoalannya Sekian saja Teruskan bersama Di dalam channel ini Halo semua Salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan perempuan Terima kasih Karena bersama Di dalam Fales Lifestyle Saudara-saudara Yang amat dihormati Saya mendapat Satu maklumat Yang menyebut Nama Menteri Besar Kedah Dan juga Di dalam Artikel ini Juga menyebut Tentang Saman Ini menjadi persoalan Adakah Sanusi Di Saman Kalau benar Sanusi Di Saman Berapa Saman Yang dihadapi Sanusi Nah itu menjadi persoalannya Menuruti Satu perkongsian Daripada Harapan Deli Kedah Akan Cipta Rekod Dengan penutupan MBI Kedah Melalui Saman Artikel ini Sanusi Sanusi Kalau benar Kalau benar Ini adalah Kegahalan Menteri Besar Kedah Adakah Sanusi masih layak Untuk memegang Jawatan Sebagai Menteri Besar Kedah Adakah Sanusi masih Boleh bertahan Menjadi Menteri Besar Kedah Kalau benar Beliau gagal Kita teruskan Di dalam Artikel ini Yang dikatakan Penyelesaian Di luar Makam Sebenarnya Indah kabar Dari rupa Hakikatnya Ramai Bekas Staff Kedah Agro Holdings Berhad KHB Yang tidak setuju Dengan penyelesaian ini Mereka Terpaksa Setuju Kerana Ditakut-takutkan Dengan penutupan Syarikat Yang mana Mereka Tidak akan Mendapat Pampasan Perkara ini Tidak betul Kerana MBI Selaku Sol Shareholder Dalam KHB Bertanggungjawab Walaupun KHB Ditutup Atau Winup Kes seperti ini Jelas Dalam kes Saman CEO Kedah KOP VS MBI Semasa Pemerintahan Almarhum Ustaz Azizan CEO Kedah KOP Menang Dan MBI Diarahkan Membayar Pampasan Yang tinggi Mahkamah Memberi Kemenangan Kepada CEO Kedah Korp Walaupun Kedah Korp Tidak Mempunyai Dana Atau Aset Defendant Dalam Kes Ini Adalah Kedah Korp NMBI Jadi Kes Ini Belum Selesai Mereka Semua Akan Dibawa Berbincang Dan Sekiranya Ada Asas Untuk Meneruskan Saman Sama Ada Di Mahkamah Perusahaan Atau Mahkamah Sivil Ianya Akan Dibentangkan Kepada Kesemua Mangsa Yang Dizalimi Ini Mereka Akan Membuat Keputusan Seterusnya Dengan Nasihat Perundangan Yang Lebih Teliti Diharapkan Kes Ini Akan Memberi Keadilan Kepada Mereka Dan Memperoleh Hak Mereka Kembali Pada Masa Yang Sama Kes Ini Membuktikan Kegagalan Sanusi Menguruskan Ekonomi Negeri Melalui JLC Dengan Memufliskan MBI Kedah Apa Komen Anda Ini Sumber Daripada Harapan Deli Sekian Saja Teruskan Bersama Di Dalam Channel Teruskan